Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di Dapur Ibu Nara channel Apa kabar teman-temanku semua Di video kali ini Saya mau buat Singkong lapis pelangi Untuk resepnya Tonton terus videonya Terima kasih Untuk bahan utamanya Disini sudah aku siapin Singkong parut 1 kg Lanjut 5 sendok makan Tepung beras Seperempat sendok makan Garam 1 bungkus panili bubuk Masukin semua 300 ml Air santan Masukin perlahan 10 sendok makan Gula pasir Lalu tuang kembali Santan Sudah kecampur semua Lanjut disini Aku mau bagi adonan Menjadi 3 bagian Step 1 Kasih pewarna Merah muda Step 2 Kasih pewarna Makanan Warna hijau Step 3 Kasih warna kuning Siapin loyang Alasi dengan daun pisang Lanjut langkah pertama Tuang adonan warna hijau Siapin kukusan Lanjut kukus adonan Kukus kurang lebih 10 menit Sesudah 10 menit Buka kukusan Lanjut Lapisan kedua Warna kuning Lanjut Kukus kembali Selama 10 menit Sesudah 10 menit Buka kembali Tutup kukusan Lanjut Lanjut Adonan terakhir Warna merah muda Jangan lupa Sebelum dituang Diaduk terlebih dahulu Untuk adonan terakhir Kukus selama 25 menit Sesudah 25 menit Lalu angkat Diamkan adonan Sampai benar-benar Dingin Sembari menunggu Singkong lapisnya Dingin Di sini Aku mau kukus Kelapa parut Terlebih dahulu Kasih garam Seperempat Sendok makan Lalu diaduk Biar garamnya Kecampur Merata Masukkan Satu lembar Daun pandan Kukus Selama 15 menit Singkong lapisnya Sudah dingin Lanjut Keluarin Dari loyang Lanjut Potong lapis Menggunakan pisau Yang dialasi Plastik Biar tidak lengket Saat dipotong Selamat menikmati Nah beginilah hasilnya ya teman-teman Ini dijamin Singkong lapisnya Empuk Lembut Tentu enak Rasanya Dan Tara Lapis singkong pelangi Ala Ibu Nara Sudah jadi Semoga resepnya Bermanfaat ya teman-teman Wassalamualaikum Bye 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 Bye-bye.